Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lili Kembali masak bareng bersama saya Hari ini saya mau bikin lapis Lapis legit isi plam Bahannya saya pakai telur seperti ini Saya ambil kuningnya aja, 30 putir Terus saya pakai gula halus 250 gram Saya pakai mentega ini, segitiga, satu kaleng Dan nanti pakai ini Nah ini yang plam ini akan saya bikin tipis-tipis Juga susu bubuk dengkau Dan susu kental manis Juga vanili Susu bubuk dengkau saya pakai 2 sendok makan aja Begitu juga dengan ini Susu kental manisnya Saya pakai 2 sendok makan aja Ini plam ini seperti ini Akan saya bikin tipis-tipis Selamat menikmati Margarinnya akan saya kocok Saya kocok sampai kembang Sampai putih Masukkan vanili Beberapa tetes Tiga tetes Saya masukkan juga Susu kental 2 sendok Ini terus dikocok sampai kembang ya teman-teman Sudah kembang ya teman-teman Saya pindahin ke baskom besar Ini telurnya Saya sudah pisahkan kuningnya Saya masukkan gula halus Juga vanili Beberapa tetes Kemudian sekarang Saya akan kocok sampai Telurnya mengembang Ini margarin yang sudah Saya kocok Saya campurkan ke Margarin yang tadi Saya kocok Ini saya aduk Campur jadi satu Ini harus aduk yang rata ya teman-teman Sesudah rata Saya masukkan Dua sendok Susu bubuk denko Ini dicampur jadi satu Kemudian Kemudian saya siapkan oven ini Saya panaskan dengan api bawah Loyangnya saya masukkan dulu Saya panaskan Ini sudah panas Boyangnya Saya Ambil adonan Sebanyak Tiga sendok Ini saya aduk lagi Yang rata Saya masukkan Ini diratakan Ini saya pakai loyang Ukuran 20x20 ya teman-teman Ini ya teman-teman Jadi kalau sudah dipanggang Seperti itu harus ditekan Ini lapisan kedua Saya pakai api atas Terus Saya pakai 4 sendok Hanya lapisan pertama Saya 3 sendok Ini seterusnya Saya 4 sendok Ini diperatakan Ini diperatakan lagi Saya pakai sarung tangan Biar tidak panas Biar tidak panas Ini kalau sudah lapisan ketiga Saya susun Plumnya ke dalam Biar tidak panas Biar tidak panas Saya pakai dua selamat menikmati 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 selamat menikmati